Intro Tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan yang berasal dari benua Afrika Tepatnya dari negara Ethiopia pada abad ke-9 Suku Ethiopia memasukkan biji kopi sebagai makanan mereka yang dikombinasikan dengan makanan pokok lainnya seperti daging dan ikan Di Indonesia kopi mulai dikenal pada tahun 1696 yang dibawa oleh VOC Dan tanaman kopi di Indonesia mulai diproduksi di pulau Jawa Dan hanya bersifat coba-coba Karena hasil yang memuaskan dipandang oleh VOC Maka VOC pun menyebarkan kopi ini ke berbagai daerah Hingga sampai ke Sumatera khususnya di Kabupaten Dairi Dusun Lai Pinagar Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul Di Pinagar Sidiqalang Arabica Kopi Di Pinagar Kopi adalah salah satu usaha dagang yang berada di bidang pengolahan hasil perkebunan Yaitu kopi Arabica Organik Yang bertempat di Desa Perjuangan Kecamatan Sidiqalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Dairi terkenal akan hasil olahan kopi Karena memiliki cita rasa yang khas dari Kabupaten Dairi sendiri Di Pinagar Kopi berada pada ketinggian 1460 mdpl Dan di Pinagar Kopi sangat cocok untuk bertanam atau bercocok tanam kopi Arabica Dulu memang kopi dari Sidiqalang sangat terkenal luas atau mendunia Bahkan sampai bisa memperingkat dua dulu di dunia Dan sekarang mengapa kopi Sidiqalang itu tertinggal jauh Bahkan kopi Sidiqalang itu sama sekali tidak dikenal oleh dunia Ya mungkin bisa dikatakan bahwa kopi Sidiqalang itu tertutupi oleh para tengkulak-tengkulak Yang mengambil kopi dari petani di Kabupaten Dairi Lalu menjual ke berbagai daerah Sehingga kopi Sidiqalang itu berganti nama Sesuai dengan daerah yang dijual tersebut Di Pinagar Kopi berdiri pada tahun 2017 Yang dikelola oleh empat keluarga yang berada di musun Pinagar tersebut Ambisi mereka untuk menghidupkan kembali kopi Sidiqalang itu sangatlah besar Bisa dilihat dari kopi yang mereka hasilkan Memiliki kualitas yang baik Bisa dilihat Kopi yang mereka hasilkan adalah kopi yang organik Tentu menjadi pertanyaan Mengapa kopi di Pinagar itu harus organik Tentu itulah seharusnya Yang dilakukan oleh para petani sekarang Lihat Kondisi lingkungan kita Yang selalu masuk pupuk kimia Sehingga Tanah itu menjadi tidak subur Karena bergantung kepada pupuk kimia itu tersebut Oh iya Di Pinagar Kopi itu Yang berdiri pada tahun 2017 Sebelum tahun 2017 itu Mereka belum ada inisiatif Untuk memperdalam budidaya tanaman kopi mereka Dan Pemasaran hasil kopi mereka masing-masing Akan tetapi Mereka melihat Prospek pemasaran kopi mereka Seharusnya Dan pasti lebih besar Dikarenakan tanaman kopi mereka Yang merupakan tanaman kopi organik Dan Yang paling penting itu adalah memiliki tanaman penau Sehingga Dari situlah mereka Berinisiasi untuk membentuk kopi di Pinagar Di Pinagar Kopi ini Tidak akan terbentuk juga Jika Tidak ada Dampingan dari Yayasan Petrasah Yaitu Petrasah ini adalah Pengembangan ekonomi Dan teknologi rakyat selaras alam Yang sering Membantu para petani Dan sangat mendukung pertanian Khususnya pertanian organik Sedikit cerita tentang Yayasan Petrasah Yayasan Petrasah ini adalah suatu organisasi Yang non-pemerintah Yang berdiri sejak tahun 2001 Di kecamatan Sidi Kalang Kabupaten Dairi Yang Dimana mereka melihat masalah terbesar dari petani adalah Kebutuhan akan modal Karena mereka sulit untuk mengakses permodalan dan Peminjaman dari lembaga-lembaga keuangan Bang Dan lain-lain Sejak itu Yayasan Petrasah berkembang dengan prinsip dari mereka Untuk mereka dan oleh mereka Mereka banyak membantu para petani-petani kecil Jadi Banyak petani-petani kecil Merasa terbantu dengan adanya Yayasan Petrasah Dan di Pindagar Kopi sendiri Adalah salah satu Yang terbantu Oleh adanya Yayasan Petrasah tersebut Khusus di Pindagar Kopi Sidi Kalang tersebut Yayasan Petrasah Membantu Dalam sistem budidaya tanaman kopi Untuk mencari ilmu keluar Dan mereka juga membantu Pemasaran-pemasaran kopi Hasil olahan dari dipindagar tersebut Tentu Ini sangat membantu Untuk dipindagar sendiri Karena Jika mereka menjual Hasil olahan kopi mereka Kepada tengkulak-tengkulak Mungkin Kopi Sidi Kalang akan berganti nama Tidak menjadi kopi Sidi Kalang lagi Dan Dan bisa kemungkinan akan berubah Dikarenakan kopi itu Dikirim ke daerah Yang khususnya Tidak berada di Kabupaten Dairi tersebut Dulu sebelum terciptanya Dipindagar Kopi Sidi Kalang Mereka Atau para petani-petani Hanya menjual Kopi hasil olahan mereka Hanya sampai sebatas gapah Yang dimana Mereka juga Merasa kurang pas Atau kurang cocok Dikarenakan Jika mereka mengolah Kopi mereka Atau dalam pas kapanin Pasti Memiliki nilai jual yang tinggi Dan Kerja keras mereka pun Yang dimana Dipindagar ini terbentuk Mereka juga Menciptakan Home industry Khusus Dipindagar ini Dalam Home industry tersebut Ada Masin Roasting Grinder Dan lain sebagainya Sehingga Mereka bisa mendapatkan Harga jual yang lebih tinggi Dikarenakan Proses pas Kapanin Betani di Pinagar Sudah menjadi Betani yang maju Setelah mereka Memain kopinya Mereka menjemur Dan setelah mereka Menjemur Kopi yang mereka Panen Mereka Menggoreng Atau Merosting Kopi Hasil orahan Mereka sendiri Tentu Jika ini Sudah di Pengemasan Dan sampai Ketangan konsumen Maka Harapan yang terbesar Dari petani Dipindagar Kopi sedih galung tersebut Akan harum kembali Tidak tenggelam Oleh kopi-kopi yang lain Semoga saja Para petani kopi yang lain Di gabupaten dairi khususnya Bisa termotivasi Untuk menumbuh kembangkan Semangat Untuk Mengharumkan kembali Kopi sedih galung Yang telah tenggelam Terima kasih telah menonton